Halo co-friends, di sini ada pertanyaan diagram batang berikut menunjukkan hasil panen kebun di sebuah desa. Kemudian yang ditanya pada diagram batang di atas, selisih hasil panen cabai dan bawang adalah titik-titik quintal. Untuk menjawab soal ini kita kerjakan sama-sama yuk. Jika kita perhatikan pada diagram batangnya, garis yang mendatar di sini menunjukkan jenis hasil panennya ya, mulai dari cabai, tomat, kacang, jagung, dan bawang. Sedangkan garis yang tegak di sini menunjukkan berat hasil panennya dalam satuan quintal, mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kemudian co-friends masih ingatkan bagaimana cara membaca diagram batang? Ya, betul sekali caranya yaitu dengan melihat pada ujung batangnya. Sekarang dapat kita perhatikan di mana cabai di sini ujung batangnya lurus dengan nilai 10, maka diketahui berat cabai adalah 10 quintal. Kemudian tomat di sini lurus dengan nilai 6, maka beratnya adalah 6 quintal. Lalu kacang di sini lurus dengan nilai 8, maka beratnya adalah 8 quintal. Kemudian jagung di sini lurus dengan nilai 12, maka beratnya adalah 12 quintal. Sedangkan bawang di sini lurus dengan nilai yang berada di tengah 6 dan 8, yaitu 7. Sehingga berat dari bawang adalah 7 quintal. Kemudian karena yang ditanya adalah selisih hasil panen cabai dan bawang, co-friends harus ingat ya, untuk mengetahui selisih caranya nilai yang besar dikurang dengan nilai yang kecil. Tadi sudah diketahui berat cabainya adalah 10 quintal, sedangkan berat dari bawangnya adalah 7 quintal. Maka untuk mengetahui selisih hasil panen cabai dan bawang, yaitu di sini berat cabai adalah 10 quintal, kita kurangkan dengan berat bawang adalah 7 quintal, di mana 10 dikurang 7 hasilnya adalah 3. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa selisih hasil panen cabai dan bawang adalah 3 quintal, dan jawaban yang benar adalah A. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan kok, friends? Tetap semangat belajarnya ya!